Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Youtubenya Manggut Channel untuk 4 sharing, learning, tutorial, dan juga musik Di video kali ini, Manggut bakal unboxing dan juga nge-review satu buah alat Yang tentunya udah gak asing lagi di telinga kita semuanya Di sini pasti semuanya sudah sangat sering dan sudah sangat familiar dong dengan yang namanya internet Dan tentunya kalau kita mau connect internet, kita mesti punya paket data dong Nah, selain paket data, biasanya di tempat-tempat mum udah menyediakan kayak wifi gitu Dan di sini yang akan Manggut bahas adalah router untuk wifi atau untuk wifi Sebelum itu, kembali Manggut ingetin untuk teman-teman yang baru masuk ke video ini Atau yang udah klik video ini, jangan lupa tekan like kalau kalian suka dengan videonya Komentar juga yang bagus kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan Dan tentunya share ke teman-teman kalian juga biar mereka tahu Dan yang terakhir adalah subscribe Supaya kalian tetap tahu juga kapan jadwal Manggut upload video lagi Dan jika kalian baru menemukan channel ini, jangan lupa klik di playlist videonya Karena Manggut udah bikin playlist di video youtube Manggut tentang sharing, learning, tutorial Barangkali ada hal yang bermanfaat untuk kalian Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita ke videonya Teman-teman semuanya Jadi ini dia alat yang bakal Manggut review Atau bakal Manggut unboxing Barang teman-teman semuanya Atau satu buah router wifi yang bakal Manggut review Oke, ini dia packaging dari depannya Dari merek TP-Link 4G LTE Router dengan seri TL-MR6400 Dan disini sudah ada tulisannya World's number one Katanya ini Nomor satu Kemudian ada SIM card plug and play Jadi ini tinggal colokin aja Mungkin ya pake slot SIM juga udah bisa Kemudian keterangan disini Power G udah jelas Dan 300 Mbps untuk wireless speednya Jadi kecepatannya itu sampai 300 Mbps atau MB per second Oke, dan kita balik untuk bagian belakangnya nih Jadi manajemennya simple banget nih teman-teman Ada slot SIM cardnya Kemudian up to 32 device Dan ini bisa connect Kita buka bareng-bareng teman-teman Kita buka aja ya Langsung kita unboxing Oke Nah, kita dapet Seberapa buku panduan Atau guide-nya nih Kita dapet Ada bahasa Indonesia Kemudian ada bahasa Mandarin Ada Thailand dan lain-lain Oke, kita dapet buku ini Kemudian ini petunjuk untuk penginstalannya Atau installation guide Nah, ini banyak Dan apa nih Kita dapet Garansi juga Ini garansi Dapet garansi Kemudian Ini satu buah slot SIM micro Teman-teman Ini satu buah slot SIM micro Oke Kemudian chargernya Chargernya Dengan strum Chargernya dengan strum 9V Udah 9V Dan dapet dua buah antene juga Dan yang terakhir adalah Router-nya Kita dapet router Dari Punyanya TPL Dan terakhir Kabelan Udah It's simple Sekarang Manggut bakal nunjukin setup-nya Atau cara pemasangannya Ini mudah banget sih Jadi Untuk Dua antene ini Untuk dua antene ini Kita langsung aja Pasang di router TPL-ing ini Caranya Langsung aja kita pasang Bebas Mau dimanapun Oke, kita pasang Udah Kemudian satu lagi Kita pasang Simple sekali Sangat simple Nah Ini udah Kemudian Ini Code chargingnya Jadi Ini bagian belakangnya Ini untuk powernya Kemudian ini untuk Lan 1 Lan 2 Lan 3 Lan 4 Ini bisa Atau jaringan internet Dan ini slot buat Kartu SIM-nya Jadi kalau misalkan Teman-teman punya Kartu paket data Kemudian Di Spot dari handphone Langsung aja Pakai alat ini Ini murah banget Dan tentunya Worth it lah ya Bisa dipakai Satu keluarga gitu Jadi nggak Nyedot Baterai handphone Teman-teman juga Dan ini untuk PPS reset Nih tombol Untuk nanti Ada passwordnya Biasanya Ini slot SIM-nya Pakai slot mikro Jadi kita buka aja dulu Slot mikro-nya Dan Udah dikasih sama Stickernya Nah ini slot mikro-nya Teman-teman Jadi nanti Pasang aja Kartunya Terserah mau pakai Provider apa Ini pasang disini Kemudian Kita langsung Masukin dengan Posisinya Sudah ada Ketunjukku Kayak gini Langsung aja Masukin Seperti ini Kayak gitu aja Disini Mambut Nggak bakal Contohin pakai Kartu internet Dan kemudian Kita coba Sambungin dulu Ke Listrik Kita pengen Lihat dulu nih Dimana Menyalanya Nah Ini sudah Menyala Tandanya ini Menyala Ada beberapa Indikator Tadi ketika Kita awal mula Kita nyalakan Kita coba Tau kan Ada Beberapa Indikator lampu Tadi tuh Ada Ini power Kemudian Ada Indikator signal Juga Kayak gitu aja Si teman-teman Jadi hanya dengan Alat ini aja Kalian bisa Membagiin Koneksi internet Kalian Tanpa harus Itu doang Dan kalau misalkan Mau digabung Kalian misalkan Punya Udah punya WP nih Di rumah Kemudian pengen WP kalian Nggak sampai nih Ceritanya Ke kamar kalian Jadi langsung aja Sambungin Sambungin ke Port yang Lan 1 Atau bebas Ini bisa Kayak gitu Oke baik teman-teman Mungkin itu aja Untuk video kali ini Dan semoga Bermanfaat Tentunya Untuk teman-teman Semuanya Jangan lupa Terus berkarya Dan terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh